Jangan lupa like, share dan subscribe ya DPRD mengundang masyarakat medasa bisa dijelaskan kesabaran juga sini Ya kita di DPRD bukan mengundang akan tetapi ada surat masuk dari masyarakat medasa terkait dengan persoalan status sertifikat tanahnya Karena mungkin persoalan ini sudah bertahun-tahun terjadi demonstrasi kemarin di gedung wali kota Saya melihat itu dan saya bicara bahwa ada ruang sebetulnya di DPRD itu ruang rapat dengan pendapat Rapat dengan pendapat begitu surat masuk ke sini langsung kita respon makanya tadi itu adalah herring kedua Sebetulnya herring kedua terkait persoalan tentang polemik status keberadaan pemukiman masyarakat medasa yang ada di Merak itu ya Inginya benang merahnya apa sih yang dimauin mereka masyarakat itu bang dewan Karena mereka kan tinggal disitu sudah hampir 40-50 tahun lah ya 20 tahunan lebih lah ya mereka tinggal disitu Makanya gunjang gunjing gunjang gunjing katanya tanahnya sudah dimiliki tersertifikat menjadi aset pemerintah daerah Makanya kita tadi undang bagian asetnya BPNnya kita undang terus lurah camatnya kita undang Bagaimana supaya menjelaskan kedudukan sebenarnya proses pengelepasan hak dari yang awalnya status tanah itu tanahnya tanah TN Tanah Negara yang dimohon oleh pihak PT Pelindo 2 untuk dibuat sertifikat Sertifikasi itu maka muncul sertifikat itu nomor 19 tanggal 6 Mei 1992 Sertifikat itu muncul atas pelindo dan pelindo sudah mengelepaskan Pengelepasan haknya juga ke pemerintah daerah ya kan ke pemerintah daerah dengan nominal 22 miliar disampaikan bahwa dengan termin 3 tahapan juga diselesaikan Maka bicaranya ini 22 miliar ini bukan uang personality tapi uang rakyat juga ketika hadir disana rakyatnya Masih kita mau sang sarakan mereka Makanya tadi saya keluarkan statement Terlepas ini bicaranya prosesnya seperti apa kita Bicara pembuktian hukum, alat hukum, segala macam itu bicaranya adalah pengadilan Itu bicaranya adalah hari ini kasih ketenangan Warga kita disana jangan sampai ini kok bukan berhadapan dengan pengusaha kok berhadapannya dengan pemerintah daerah Yang mereka wajib kita lindungi Kita di DPRD itu adalah perwakilan mereka Ya perwakilan mereka Maka dari itu ya kita wajib mengurai masalah itu Seperti apa, seperti apa sebetulnya Apakah tanah yang tersertifikat itu masuk dalam kategori yang harga mereka tempatnya atau tidak Jangan-jangan yang jadi debatable ini tidak termasuk dengan tanah itu Tidak termasuk dengan tanah yang ada Pak Blankone di situ Kang Dewan dalam pertemuan tadi semua yang terkait, petugas terkait hadir semua, ada yang tidak? Hadir semua Hadir semua Kang Dewan, Pak Blankone dia dalam pertemuan tadi sangat antusias sekali Kang Dewan ini Sampai mau turun di hari apa? Ini bisa dijabaskan kejabat tugas ini, turun ke lapangan Ya, karena supaya memang menjawab kepuasan publik, wabir khusus masyarakat di situ ya Karena sebelum-sebelumnya kan mungkin belum ada yang turun Makanya kita di Komisi 1 tadi menegaskan Hari Senin kita akan turun ke sana, Bada Dohor Ya kan? Biar kita lihat kondisi yang ada di sana Real ada nyatanya Dengan kita minta tadi dari BIDA Aset dan dari BPN nya turun juga menurut kita Dan harus membawa alat ukur itu Alat ukur keberadaan tanah tersebut sebetulnya yang 66 ribu meter itu Dimana posisioningnya? Karena sebelum ini kan ada seolah-olah itu adalah penduduk liar Pemukiman liar Padahal warga Cilegon yang tinggal di situ punya berkat tepet Saya tanya pemilu juga nyoblos kan gitu kan Apalagi pipres juga nyoblos Kenapa hari ini justru mereka disebut masyarakat liar tanda kutip ya Makanya itu sudah diluruskan Mungkin itu ada kata-kata yang memang kurang tepat Tersampaikan oleh pihak eksekutif Di saat itu makanya sudah lurus tadi Minimal ketegangan-ketegangan antara masyarakat dengan pemerintah daerah ini Clear Ya kan? Clear itu Makanya BPN siap di hari Senin itu bawa alatnya Kita cek seperti apa Di situ tuh akan akurat Bang, Pak Blankon Ini bakunya atas nama siapa? Sertifikatnya atas nama siapa di pemukiman-pemukiman itu Jelas nanti akan kita kelihatan Karena ada alat ukur yang dimiliki oleh BPN hari ini Itu tentang keberadaan Dan itu riwayatnya tadinya atas nama siapa, bakunya Kelihatan nanti itu Makanya itu Kang Dewan Maaf nih Kang Dewan Ini kan musim politi Tahun politi Kang Dewan kayaknya sangat semangat sekali menyelesaikan masalah ini Maaf gak takut kah tanda kutip Jadi ada pencitraan bagi musim politik Bisa dijelaskan Eee Bukan persoalan pencitraan Kalau pencitraan dapil saya dong Ci Wanan Citan Oh gitu ya? Bukan dapil saya Bukan dapil saya Bukan dapil saya Akan tetapi kita di DPRD sudah disumpah Ketika berbicara masyarakat Cilegon Apalagi saya ketua komisi 1 hari ini Wajib menyelesaikan Wajib memberikan media sesuai dengan tupoksi kami di DPRD selaku komisi 1 Maka beranahnya ranah persoalan perselisihan persoalan pertanahan Kejelasan terkait dengan keberadaan bagaimana terbit sertifikat itu menjadi tupoksi kami Ya gitu Karena saya tidak mau Makanya tadi juga ada statement bahwa akan dibuat skema Kalaupun itu mau disewa Saya katakan saya tegaskan Tidak harus sewa Ya Banyak bicara potensi pendapatan itu bukan dari situ Ya Sekarang aset-aset pemerintah daerah yang banyak belum digarap dengan maksimal pun banyak Ya kan Aset pemerintah daerah kota Cilegon hari ini yang beradanya di Anjar Di Serang ada banyak Bisa digali itu Perpindahan aset dari Gunung Sugi yang SMP itu Karena Pembok itu lari ke Anjar sekarang berapa hektare disana Banyak disana Kenapa bukan itu bukan bicaranya Bicara apakah itu juga disewa Enggak tentu disewa digarap oleh warga itu disana Ya Jadi saya minta tadi juga Tidak ada harus skema dia harus sewa Ya Tinggal dibuat aja skema Silahkan dikelola oleh warga Terlepas nanti penglepasan asetnya nanti kan persoalan eksekutif nanti skemanya Ya Makanya saya minta tadi mohon kebagian dan bagian hukum Kalau ada potensi ini diserahkan kembali ke warga Bisa gak ada celah apa enggak Akan bicara kan di DPRD nanti Kalau di DPRD yakin kita akan bicara ke masyarakat Buat apa ya kita serahkan saja Atau misalkan disitu juga dibeli oleh Pelindo Hadirnya disitu itu bukan untuk menggerus hak dasar kebahagiaan masyarakat Bukan Tapi hadir disitu itu untuk bagaimana mesejahterakan masyarakat Terakhir Harapan kepada eksekutif Pihak terkait dan juga masyarakat Terakhir Harapan kepada eksekutif adalah Satu jangan sepelekan masalah ini Karena kalau misalkan disepelekan Akan muncul patologi sosial Rapot akan muncul patologi sosial Akan muncul pergerakan daripada masyarakat ini Jangan sampai ini seolah-olah tidak penting Sering sih penanganan persoalan ini Saya di Komisi 1 selaku Ketua Komisi 1 Akan serius menangani sampai ada titik terang Seperti apa urayannya seperti apa Dan harapan kepada masyarakat Magasa Jangan ragukan bahwa kami di DPRD itu udah pasti akan pro ke masyarakat Selagi kita secara administrasi Karena ini bicaranya Saya lagi cari celah bagaimana caranya Udah masuk ke dalam aset pemerintah daerah Tapi bagaimana ini bisa ada celah Supaya kalau perlu Kalau ada payung hukumnya Lepaskan lagi balikan lagi ke warga Toh ini statusnya tadinya tanah TN Bukan tanah perorangan Tanah TN yang disertifikat pelindo 2 Udah begitu mungkin ada kepentingan apa pemerintah daerah Akhirnya Dilepaskan lagi surat penglepasan haknya ke pemerintah daerah Dengan harga 340 ribu per meter tadi keterangan ya kalau tidak salah ya Dan 22 miliar itu juga pakai uang rakyat kok Ya Pakai uang rakyat dan Kalau pakai uang rakyat kalau untuk menyesalakan rakyat buat apa juga Di situ masyarakat kita Masyarakat kota Cilegon yang wajib kita lindungi Ya gitu Ya Terima kasih Amin 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 Terima kasih juga bang Pak pelangkut Selamat datang di sini dimanapun anda berada Lagu lama bilang Jangan tidur tak susah cinta soal saya Tapi era sekarang banyak pejabat politisi yang bekerja keras disukai penciptaan Tapi Terbangkahan hari ini Walaupun Bukan Dapil Tetap Dia bersikap sebagai Dewan Bahwa perwakilan rakyat bukan hanya perwakilan Dapil Sampai jumpa di sesuatu Terima kasih Terima kasih Terima kasih.